Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 8 Dari kelas 12 IPAS 1 Disini kami akan menjelaskan Tentang kabinet Burhanuddin Harahap Sebelum itu saya akan memperkenalkan Anggota-anggota kelompok saya Yang pertama ada Saya Anggira Melisa Sahagita Pertama-tama saya akan membahas Sedikit saja biodata Dari Burhanuddin Harahap Burhanuddin Harahap Lahir di Gunung Tua Pada tanggal 27 Desember 1917 Dan wafat di Jakarta Pada tanggal 14 Juni 1987 Di umurnya yang ke-69 tahun Semasa hidupnya Ia pernah menduduki jabatan Minister of Defense of the Republic of Indonesia Dari tahun 1955 Hingga 1956 Beliau termasuk anggota dari Partai Mas Yumi Beliau juga sempat menempuh pendidikan Di AMS Angkatan 2 Yogyakarta Dan Rektor G-School Fakultas Hukum UGM Lalu Lalu Apa sih latar belakang dari terbentuknya Kabinet Burhanuddin Harahap? Awalnya Pada 29 Juli 1955 Muhammad Hatta Mengamukakan atau mengusulkan Tiga nama calon formatur kabinet baru Yaitu Wilopo Sukiman Dan Asaat Tapi Ketiga calon ini Malah sepakat Untuk memilih Muhammad Hatta Sebagai Perdana Menteri Sekaligus Menteri Pertahanan Berhubung saat itu Muhammad Hatta Masih menjabat sebagai Wakil Presiden Muhammad Hatta Menunjuk Burhanuddin Harahap Untuk membentuk kabinet Sehingga Terbentuklah Kabinet Burhanuddin Harahap Sebagai pengganti kabinet Alisatu Yang sudah menyerahkan mandatnya Kepada Presiden Saya akan menyebutkan Program kerja Kabinet Burhanuddin Harahap Yang pertama Melaksanakan pemilihan umum Sesuai rencana yang sudah ditetapkan Dan menyegerakan terbentuknya Parlemen baru Yang kedua Menyelesaikan perundang-undangan Desentralisasi Sedapat-dapatnya pada tahun 1955 Yang ketiga Memberantas korupsi Yang keempat Menghilangkan faktor-faktor Yang menimbulkan inflasi Yang kelima Pengembalian Irian Barat Ke wilayah Republik Indonesia Yang keenam Mengembangkan politik bebas aktif Yaitu politik kerjasama Asia-Afrika Untuk mencapai perdamaian Kemudian ada prestasi Atau keberhasilan Kabinet Burhanuddin Harahap Yang pertama Berlangsungnya Pemilihan umum pertama Untuk anggota DPR Dan konstituante Pada tanggal 29 September 1955 Yang kedua Pemberatasan korupsi Bersama dengan polisi militer Menangkap pejabat tinggi Yang terlibat korupsi Yang ketiga Pembubaran Uni Indonesia Belada Yang terbentuk Pasca KMB Yang keempat Penyelesaian masalah Dengan angkatan darat Dengan mengangkat Kolonel Ahan Nasution Sebagai staf angkatan darat Pada 28 Oktober 1955 Yang kelima Mengadakan perbaikan ekonomi Termasuk di dalamnya Keberhasilan pengendalian harga Mencegah inflasi Dan sebagainya Ada pun partai yang dihasilkan Pada pemilu 1955 Yang pertama Ada PNI Atau Partai Nasional Indonesia Memperoleh perhitungan suara Sebanyak 22% Yang kedua Ada Partai Masyumi Yang memperoleh perhitungan suara Sebanyak 20% Yang ketiga Ada Partai NU Yang memperoleh perhitungan suara Sebanyak 18% Dan yang terakhir Ada Partai Komunis Indonesia Atau PKI Yang memperoleh perhitungan suara Sebanyak 16% Ada pun penyebab Jatuhnya Kabinet Burhanuddin Harhab Yang pertama Karena adanya Kalangan oposisi Dari PNI Yang menganggap Mandat Kabinet Burhanuddin Harhab Sudah selesai Dengan selesainya pemilu Dan menginginkan Kabinet baru Segera dibentuk Yang kedua Pada tanggal 3 Maret 1956 Perdana Menteri Burhanuddin Harhab Selaku formatur Kabinet Dengan resmi Menyerahkan mandat Secara demisioner Kepada Presiden Soekarno Itu tadi adalah Penjelasan dari Kelompok kami Semoga materi Yang kami berikan Dapat berguna Bagi kalian semua Mohon maaf Jika ada salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!